Perkenalkan nama saya Muhammad Adi Jambia dari Angkatan 21 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Perkenalkan nama saya Hafidri Ameliyasyam dari Universitas Mula Warman, jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2021. Perkenalkan nama saya Abdillah Fawziansyah, saya dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Tentik Universitas Mula Warman. Saya Angkatan 2021. Perkenalkan nama saya P.B. Saratang Pewolon dari Fakultas Kutanan Minat Studi Manajemen Hutan Angkatan 2021. Pernah? Pernah. Baru-baru ini pernah ikut taksi di Universitas sendiri tentang terkait pernyataan sikap itu terus di DPRD terkait. Pemilu kemarin yang tentang Presiden menyatakan pernyataan yang sangat merasakan masyarakat gitu. Kalau untuk saat ini belum pernah ikut aksi sama sekali. Kalau untuk saya sendiri sih belum pernah yang mengikuti aksi. Yang membuat saya terlibat adalah karena kebetulan saya di Fakultas berada di dalam kabinet di BEM. Itu berada di Menteri Kastrat. Jadi itu adalah yang menjadi pendorong saya untuk mengikuti aksi. Menjadi pemantik juga teman-teman di mahasiswa di khususnya di Fakultas Hukum. Untuk bersama-sama turun dalam aksi tersebut. Ya karena dorongan saya untuk terlibat aksi itu supaya ada perubahan. Dan juga supaya publik itu tahu kalau dalam kita melakukan aksi itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Menurutku pasti hal yang paling berkesan untuk orang yang ikut aksi itu. Karena dia mampu menyuarakan hati suara rakyat yang mungkin nggak semua orang bisa menyampaikan itu. Menurut saya itu adalah suatu hal yang bagus. Karena sebagai mahasiswa kita adalah hal yang menjabatani untuk menyuarakan suara-suara rakyat yang tidak bisa rakyat sampaikan. Terlepas dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal negatif, menurut saya sangat relevan. Karena mengingat kita adalah negara demokrasi yang tentunya aksi itu adalah salah satu jalan untuk para mahasiswa atau masyarakat. Menyatakan pendapat mereka di muka umum. Sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Karena mengingat kita pernah berada di orde lama dan orde baru yang semua itu berhasil dari gerakan-gerakan pemuda untuk terlepas dari masa orde lama dan orde baru. Makanya itu sangat relevan sekali ya, mahasiswa-mahasiswa untuk terus melakukan aksi-aksi terhadap kebijakan-kebijakan dan opini-opini yang ada di masyarakat. Menurut saya, aksi mahasiswa masih sangat relevan sih karena mahasiswa itu memiliki peran yang penting dalam menyuarakan suara rakyat. Di mana aksi mahasiswa masih menjadi alat yang efektif dalam isu-isu yang bertentangan mungkin terhadap masyarakat. Menurut saya juga kalau efektivitasnya itu pasti efektif untuk mungkin walaupun sebenarnya kalau aksi kayak gitu nggak langsung didengar. Tapi sejauh ini saya lihat sih semua yang ikut aksi pasti menunggu sampai orang yang bersangkutan itu keluar dan menyetuju itu. Menurut saya masih relevan karena hanya mahasiswa yang bisa menyuarakan suara-suara rakyat yang tidak bisa tersampaikan secara ke pemerintahan. Menurut saya sangat efektif karena pemerintah itu pasti tahu kalau misalnya ada aksi-aksi atau demo-demo gitu kan. Itu tuh pasti pemerintah bakal mempertimbangkan lah kayak nggak mungkin pemerintah itu tuh tutup telinga. Tentu masih relevan. Relevannya dalam hal pembuatan kebijakan supaya yang sebelumnya itu ada konflik bisa terselesaikan dan juga ada jalan luarnya. Harus. Karena supaya tidak sia-sia kita harus tahu juga tuntutan apa yang kita suarakan beserta isinya. Jangan sampai nanti ketika ditanya di lapangan kamu ini aksinya apa gitu. Kita harus tahu gitu isi aksinya itu apa. Tentu saja harus paham karena gimana kita ngomong suatu penyelesaian kalau misalkan kita tidak tahu sendiri latar belakang permasalahannya itu bagaimana. Saya rasa harus sangat paham ya. Kita turun aksi harus mempunyai tujuan, mempunyai keresahan juga gitu kan. Jadi jangan sampai kita turun aksi dengan membawa tangan yang kosong gitu. Menurut saya semua yang ikut aksi itu harus mengerti apa yang mereka tuntut. Karena pada dasarnya kita pergi aksi menyuarakan suara masyarakat. Tapi kalau kita nggak tahu apa yang mereka mau sampaikan ya nggak mungkin aksi itu jadi dapat tersalurkan. Tapi kalau misalnya mungkin kita jadi paham apa yang kita bawa mungkin itu bisa membantu menyuarakan suara rakyat. Agar pemerintah di luar sana masih bisa mendengarkan suara rakyat yang diwakili oleh mahasiswa sendiri. Harapan saya untuk mahasiswa yang masih ikut serta ataupun ikut ambil dalam turun aksi itu lebih semangat lagi ke depannya. Dan juga bisa menjadi perwakilan lah bagi kita untuk menyuarakan suara kita bersama dan juga menyampaikan kebenaran yang ada bagi publik. Menurut saya sejauh ini semua aksi yang dilakukan oleh mahasiswa mungkin kadang menimbulkan beberapa emosi atau kerusakan-kerusakan. Harapan saya untuk mahasiswa yang di luar sana tetap kalian melakukan aksi dengan menyalurkan pendapat dari masyarakat. Karena cuma kita satu-satunya sebagai mahasiswa yang mampu menyuarakan suara rakyat. Harapan saya tetap pada gerakan-gerakan yang positif, tidak tergiur dengan hal-hal negatif yang tidak diinginkan selama ini dengan isu-isu bahwa mahasiswa diinisiasi gerakan oleh. Bisa dibilang duit-duit yang berjalan di belakang itu yang sangat saya tidak harapkan. Kita gerak sesuai dengan hati nurani kita, jangan sampai hati nurani kita tertutup atau terkunci begitu saja. Pesan saya selalu suarakan dengan hal yang baik dan bijak serta tidak melakukan keonaran. Pesan saya adalah jadilah mahasiswa yang terus menyuarakan suara rakyat. Karena hanya mahasiswalah yang menyuarakan suara rakyat dengan baik.